Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Ini saya akan share untuk temanya adalah Kalibrasi hati Bapak Ibu Saudara Siapa Bapak Ibu Saudara disini yang pernah Nonton TikTok atau Reels Instagram Atau bahkan ada satu ini yang viral banget Sampai udah masuk kemana-mana ya Udah sampai masuk di TV dan segala macem Ada orang-orang, sekumpulan orang-orang yang joget Kalau ada yang tahu jogetnya gini-gini Nah itu nyanyinya apa Asmaratlah terkalibrasi frekuensi yang sama Kenapa aku mendapatkan tema kalibrasi hati Karena sebenarnya kalibrasi itu Ibaratnya Bapak Ibu Saudara Seperti mencari frekuensi yang sama Seringkali hati kita ini frekuensinya Udah terlalu jauh ya sama Tuhan Jadi kenapa diperlukannya yang namanya Sebuah kalibrasi Nah kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara Sebenarnya arti dari kalibrasi itu apa Kalibrasi Kalibrasi merupakan Proses apa Verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur Sesuai dengan rancangannya Biasanya dilakukan membandingkan Satu standar yang terhubung Dengan standar nasional maupun internasional Dan bahan-bahan acuan tersertifikasi Jadi Kenapa Kalibrasi itu diperlukan Artinya Di dalam kehidupan kita Kita harus check and recheck ke Tuhan Kayak Tuhan Ini aku sudah Sesuai belum nih Sama Detak jantungmu Tuhan Ini udah sesuai belum Sama kehendakmu Nah Itu adalah Kalibrasi-kalibrasi Yang bisa kita lakukan Karena dengan ukuran Atau standarnya Kita adalah Tuhan kita sendiri Nanti kita akan bahas Lebih lagi mengenai itu Tapi kita akan lihat dulu Kenapa Perlunya Kalibrasi itu dilakukan Karena Bapak Ibu Saudara Di akhir jaman ini Kita tahu Sangat banyak Berita-berita Yang disebarkan Sangat banyak Media-media Yang kita lihat Yang kita dengar Atau apapun Hoax Dan segala macam Itu yang bisa Sangat mempengaruhi Bukan hanya pikiran kita Tapi hati kita Dan sangat banyak Orang-orang yang tersesat Bapak Ibu Saudara Karena Karena Frekuensi hatinya Karena tidak pernah Dikalibrasi lagi Dengan Standarnya Tuhan Oke kita lihat Oke kita lihat Di 2 Timotis 3 Ayat 1 Yang sampai ke 5 Ketahuilah Tidak mau berdamai Tidak mau berdamai Suka menjelekan Orang yang Tidak dapat Mengekan diri Garang Tidak suka yang baik Suka menghianat Tidak berpikir panjang Berlagak Tahu Lebih menuruti Hawa nafsu Daripada menuruti Allah Secara lahir ya Mereka menjalankan Ibadah mereka Tetapi pada Hakikatnya Mereka Memungkiri Kekuatannya Jauhilah Mereka itu Jadi Sudah jelas Terlihat ya Sudah jelas Alkitab itu bilang Pada Akhir Pada hari-hari Terakhir Akan datang Masa yang Sukar Dan Semua sudah Tertulis Manusia akan Seperti ini Seperti itu Dan sebagainya Tapi kembali lagi Bapak ibu saudara Yang Bisa menjaga Yang bisa menjaga Hati kita Dari semuanya itu Siapa Seberapa kita Connected Seberapa kita Terhubung Seberapa kita Tersambung Dengan Tuhan Seberapa kita Punya Relationship Atau hubungan Dengan Tuhan Itu yang akan Bisa menjaga Amin Bapak ibu saudara Seringkali kita Berpikir bahwa Oh Di dalam pikiran kita Oh Aku tahu kok Ini baik Ini jahat Ini baik Ini jahat Tapi belum tentu Ketika Kita under Di bawah Influence Hal-hal yang Duniawi Apakah kita Akan mengambil Keputusan yang benar Semuanya tergantung Dari Hati kita Di Matius 7 Ayat 21 Sampai yang ke 23 Ini Ini menjadi satu Ayat Yang Tiap kali Saya pelayanan Saya akan Mengingat Mengingat Ayat ini Dan saya akan berkata Tuhan Biarkan Biarkan Layanan Apapun yang Aku lakukan Tuhan Aku sedang Mengerjakan Kehendakmu Dan bukan Apa yang menjadi Mauku Bukan setiap Orang yang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan masuk Kedalam Kerajaan Surga Dikatakan Apa Melainkan Dia yang Melakukan Kehendak Bapakku Yang Di surga Pada hari Terakhir Banyak orang Akan berseru Kepadaku Tuhan Apa katanya Bukankah kami Bernubuat Demi namamu Dan mengusir Setan Demi namamu Dan mengadakan Banyak mujizat Demi namamu juga Pada waktu Itulah Aku akan Apa Berterus Terang Kepada mereka Pada waktu Itu Aku akan Berterus Terang Kepada mereka Berarti Sekarang Belum Bapak Ibu Saudara Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Nyahlah Daripadaku Kamu Sekalian Pembuat Kejahatan Jadi Kalau Tiap Kali Aku Membaca Ini Bapak Saudara Tahu Siapa Ya kira-kira Orang-orang Yang Sudah Bernubuat Sudah Mengusir Setan Tapi Kuncinya Apa Apakah Dengan Karunia Karunia itu Yang Tuhan Berikan Apakah Dengan Talenta Kita Sedang Melakukan Kehendaknya Apakah Kalau Kita Memiliki Karunia Untuk Bernubuat Apakah Kalau Kita Memiliki Karunia Untuk Dapat Melihat Mengusir Setan Menyebukan Orang Apakah Itu Menjamin Bapak Saudara Itu Tidak Pernah Menjamin Kembali Lagi Apa Yang Dikatakan Melakukan Kehendaknya Dari Kecil Dari Kecil Kami Sering Pelayanan Pergi Bersama Sama Dengan Ambanya Dulu Dan Dari Kecil Orang Tuaku Dan Sangat Banyak Orang Orang Lain Itu Bercerita Tentang Beliau Satu Hal Yang Sangat Membekas Yaitu Seringkali Bapak Ibu Saudara Beliau Ini Tidak Mau Sembarangan Doain Orang Sangat Banyak Cerita Orang Orang Pada Dateng Misalnya Selesai Ibadah Orang Orang Pada Dateng Kong Doain Kong Doain Kong Dan Tidak Selalu Beliau Mendoakan Tapi Dia Bilang Apa Doa Dewi Takon Tuhan Dewi Kenapa Bapak Bapak Saudara Kalau Dia Tidak Disuruh Tuhan Untuk Menyampaikan Sesuatu Kalau Itu Bukan Kehendak Tuhan Walaupun Misalnya Dia Tau Tuhan Berbicara Sesuatu Pagi Hari Itu Atau Kapan Pun Itu Saat Itu Tapi Kalau Itu Bukan Kehendak Tuhan Untuk Menyampaikan Dia Akan Bilang Doa Sendiri Karena Tuhan Yang Kita Punya Sama Betul Dan Tuhan Yang Sama Itu Bisa Berbicara Kepada Setiap Kita Tidak Harus Melalui Si A Melalui Si B Kalau Aku Bisa Ambil Dari Salah Satu Ayat Alkitab Ada Yang Mengatakan Bahwa We Prophesy In Part Atau Kita Bernubuat Itu Hanya Sebagian Karena Kita Tidak Sempurna Karena Tuhan Allah Kita Yang Sempurna Dan Setiap Kali Kita Melakukan Sebuah Pelayanan Dengan Talenta Talenta Yang Kita Punya Apalagi Itu Hal Yang Berhubungan Dengan Orang Lain Kembali Lagi Kita Akan Cek Tuhan Apakah Ini Kehendak Jangan Sampai Bapak Ibu Saudara Pada Hari Terakhir Tuhan Bilang Sekarang Berarti Belum Berterus Terang Ketika Tuhan Berterus Terang Aku Tidak Mau Vincent Tidak Mau Tidak Dikenal Tuhan Karena Apa Karena Aku Tidak Mau Aku Lakukan Hal Hal Ini Untuk Maaf Kata Terlalu Banyak Orang Harus Dipanggil Untuk Berdoa Hamba Tuhan Dari sana Dari sini Khusus Dipanggil Untuk Mendoakan Orang Ini Supaya Lepas Dari Kutuk Hamba Tuhan Dari sana Dari sini Khusus Ayo Bapak Di mana Di LA Tidak Bapak Saya Doakan Orang Ini Kesurupan Misalnya Apakah Harus Dia Rumah Banyak Setannya Tolong Pak Gil Si Ini Si Itu Harus Datang Bapak Ibu Saudara Jangan Sampai Hanya Karena Kita Enggak Enak Sama Manusia Dan Kita Harus Datang Kalau Tuhan Tidak Berkehendak Jangan Lakukan Itu Amen Kerap kali Ini Jadi Sebuah Teguran Dan Teguran Dan Dari sini Kita Melihat Bapak Ibu Saudara Bahwa Hati Kita Ini Sering Tidak Terkalibrasi Dengan Tuhan Artinya Apa Tuhan Ini Bener Gak Ya Mau Atau Aku Hanya Sungkan Jadi Aku Doain Ini Bener Gak Ya Mau Itu Yang Kerap Kali Kejadian Bapak Ibu Saudara Kita Akan Lihat Yang Berikutnya Next Adalah Contoh Contohnya Dari Proses Sebuah Kalibrasi Ada Beberapa Contoh Dari Proses Kalibrasi Aku Cerita Ini Salah Satunya Adalah Kalibrasi Kopi Jadi Disini Kalau Ada Yang Pernah Jadi Barista Atau Yang Pernah Roasting Kopi Dan Segala Macem Saya Berapa Minggu Lalu Ngobrol Mengenai Biji Kopi Yang Di Roasting Wah Ini Tidak Boleh Terlalu Dark Nanti Rasanya Pahit Tidak Boleh Terlalu Gosong Dan Segala Macem Dan Itu Membutuhkan Yang Namanya Kalibrasi Jadi Disesuaikan Lagi Bahkan Aku Punya Cerita Banyak Bapak Ibu Saudara Yang Tahu Sepupu Saya Dulu Waktu Dia Awal Awal Di Jakarta Dia Cerita Aku Setiap Pagi Waktu Waktu Aku Belajar Kerja Menjadi Barista Dia Bilang Aku Setiap Pagi Harus Ngicipi Espresso Bikin Espresso Itu Bisa Sampai 8 Gelas Setiap Pagi Dicoba Dicoba Karena Perlunya Sebuah Kalibrasi Supaya Sama Dan Standarnya Sesuai Contoh Yang Lain Kalibrasi Layar LED Ini Bapak Ibu Saudara Tau Layar LED Yang Besar Ini Waktu Awal Awal Dateng Bahkan Bukan Hanya Waktu Awal Awal Kerap Kali Ada Waktu Rutin Tim Multimedia Kita Ini Harus Kalibrasi Warnanya Udah Sesuai Belum Warna Yang Disini Warna Yang Di Kamera Warna Yang Di Layar HP Bapak Ibu Saudara Saat Ini Yang Keluar Itu Semua Bisa Dikalibrasi Dari Sebuah Sistem Jadi Oh Kira-kira Outputnya Seperti Ini Distandarisasi Jadi Sama Atau Yang Disini Harus Lebih Diganti Lagi Warnanya Dinaikan Warnanya Itu Namanya Adalah Sebuah Proses Dari Kalibrasi Nah Lalu Apa Yang Menjadi Standar Kalibrasi Kita Sebagai Anak-anaknya Sebagai Umat-umatnya Yang pertama Adalah Yang pasti Alkitab Bapak Ibu Saudara Kita punya Alkitab Dikatakan Di 2 Timotius 3 16 Segala Tulisan Yang Diilhamkan Allah Memang Bermanfaat Untuk Mengajar Untuk Menyatakan Kesalahan Untuk Memperbaiki Kelakuan Dan Untuk Mendidik Orang Dalam Kebenaran Ini Saya suka Dalam Bahasa Inggrisnya Dikatakan All Scripture Is God Breathed Keren God Breathed Ini Kalau Yang Di Bahasa Indonesia Dikatakan Diilhamkan Tapi Bahasa Inggrisnya Lebih Artinya Lebih Dalam God Breathed Artinya Apa Allah Sudah Hembuskan Nafas Di Dalam Firmanya Amin Bapak Ibu Sedara Dan Dikatakan And Is Profitable For Instruction For Conviction Of Sin Untuk Menyadarkan Kita Dari Dosa For Correction Untuk Mengkoreksi Dari Segala Error Dan Restoration To Obedience Mengembalikan Hati kita Kepada Ketaatan For Training In Righteousness Untuk Mengajarin Untuk Mengajari Setiap Kita Untuk Mengajari Satu Sama Lain Tentang Apa Kebenaran Learning To Live In Confirmity To God's Will Yang Berarti Kita Belajar Untuk Hidup Itu Sesuai Atau Confirmity Itu Artinya Di Confirm Sama Tuhan Itu Bahwa Kamu Hidup Sudah Dalam Kehendaku Atau Kita Hidup Sudah Dalam Kehendaknya Both Publicly And Privately Behaving Honorably With Personal Integrity And Moral Courage Nah Kembali Lagi Bapak Ibu Sedara Yang Pertama Alkitab Tuhan Sudah Sediakan Alkitab Kita Sudah Bisa Pelajari Kita Sudah Bisa Baca Baca Dan Baca Dan Baca Lagi Karena Dari Situ Ingat Standar Kalibrasi Kita Untuk Setiap Hari Yang Ibaratnya Kalau Orang Seorang Barista Dia Setiap Hari Harus Ngicipi 8 Gelas Berarti Sama Setiap Hari Kita Harus Baca Alkitab Untuk Apa Untuk Kita Bisa Mengkalibrasi Hati Kita Baca Dan Baca Lagi Dan Kita Tuhan Apa Si Yang Belum Cocok Sama Engkau Di Hidupku Tuhan Koreksi Lagi Dikatakan Supaya Aku Hidup Dalam Kebenaran Tuhan 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 Koreksi Restorasi Ketaatanku Lagi Next Yang Berikutnya Adalah Holy Spirit Atau Roh Kudus Yohanes 14 Ayat yang 26 Tetapi Penghibur Yaitu Roh Kudus Yang Akan Diutus Oleh Bapak Dalam Namaku Dialah Yang Akan Mengajarkan Apa Dialah Yang Akan Mengajarkan Segala Sesuatu Kepadamu Dan Akan Mengingatkan Kamu Akan Semua Yang Telah Kukatakan Kepadamu Berarti Kan Kita Sudah Punya Dua Alat Kan Kalibrasi Tadi Dikatakan Verifikasi Yang Melalui Atau Menggunakan Sebuah Standar Nasional Atau Internasional Nah Standar Kita Sekarang Sudah Ada Dua Yang Pertama Adalah Alkitab Yang Harus Kita Tiap Hari Baca Dan Yang Kedua Adalah Roh Kudus Jadi Guidance Atau Pembimbing Kita Kalau Kita Sudah Baca Di Alkitab Kita Dengarkan Kita Baca Alkitab Kita Dengarkan Kutbah Itu Sudah Sudah Menjadi Sebuah Patokan Pertama Tapi Sembari Melakukan Itu Kita Minta Roh Kudus Roh Kudus Tolongi Aku Ingatkan Ajarkan Dari Dari Apa Yang Aku Baca Ingatkan Lagi Bapak Ibu Sudara Waktu Aku Masih Kecil Dulu Aku Masih Baca Alkitab Belum Bisa Alkitab Masih Alkitab Bergambar Orangtuaku Sering Cerita Tapi Aku Bersyukur Dari Kecil Aku Diajari Untuk Membaca Alkitab Dan Setelah Step By Step Semakin Berumur Atau Semakin Bertumbuh Baru Aku Mengenal Yang Namanya Roh Kudus Satu Kali Ada Satu Retret Di Waktu Itu Dikali Urang Waktu Itu Dilayani Oleh Dulu Dia Melayani Di Yud Dan Dia Bilang Roh Kudus Itu Ada Diturunkan Untuk Menjadi Pengingat Diturunkan Untuk Menjadi Pembimbing Diturunkan Untuk Mengingatkan Tapi selain itu Roh Kudus Itu Juga Adalah Sebagai Dinamo Artinya Apa Yang Menggerakkan Supaya Kalau Kita Sedang Lihat Tuhan Apakah Ini Kami Sudah Melakukan Kehendak Mu Atau Tuhan Tuhan Sudah Berbicara Dan Kita Sudah Tahu Kehendak Tuhan Tapi Kita Ragu Untuk Bergerak Roh Kudus Ini Yang Yang Menggerakkan Bapak Ibu Sedara Sebagai Dinamo Untuk Menggerakkan Hati Kita Sesuai Dengan Frekuensinya Kalau Dinamo Mesin Itu Ada RPM Nah Roh Kudus Ini Lebih Tahu RPM Kita Ayo Sesuai Sama Tuhan Itulah Dia Bapak Ibu Sedara Roh Kudus Dan Yang Ketiga Yang Ketiga Adalah Pemimpin Dan Sesama Kita Kenapa Kenapa Kok Pemimpin Dan Sesama Dijadikan Standar Karena Sekali Lagi Tuhan Kita Allah Kita Adalah Allah Yang Menginginkan Menginginkan Sebuah Relationship God of Relationship Atau Allah Yang Menginginkan Sebuah Hubungan Jadi Antara Ayah Dan Anak Orang Tua Dan Anak Ibu Dan Anak Antara Semua Pasangan Teman Teman Sekerja Teman Sepelayanan Semua Bisa Menjadi Standar Dari Sebuah Kalibrasi Hati Kita Demikian Jukalah Kamu Hai Orang Orang Muda Tunduklah Kepada Orang Orang Yang Tua Dan Kamu Semua Rendahkanlah Dirimu Seorang Terhadap Yang Lain Sebab Allah Menentang Orang Yang Congkak Tetapi Mengasihani Orang Yang Rendah Hati Sebagai Peduman Bawa Saudara Waktu Ketika Saya Di LA Ini adalah Sebuah Quote Yang Waktu itu Diajarkan Seringkali Kita Merasa Bahwa Kita Pengen Unity Ini Bapak Saudara Pengen Unity Pengen Bersatu Pengen Menjadi Satu Kesatuan Tapi Kita Sering Pikir Bahwa Untuk Menjadi Unity Kita Harus Sama Untuk Menjadi Unity Kita Harus Sama Dengan Cara Satu Dengan Yang Lain Harus Sama Pengajaran Yang Satu Dengan Yang Lain Harus Sama Yang Kita Pikirkan Kan Seperti Itu Ya Betul Kak Memang Betul Harus Ada Sebuah Standarisasi Dalam Gereja Dalam Organisasi Dalam Perkumpulan Atau Apapun Itu Tapi Unity Itu Bukan Itu Bukan Sebuah Keseragaman Cara Kita Cara Kita Di Sini Dengan Cara Kita Di Gereja Lain Bisa Berbeda Tapi Masalahnya Bukan Itu Karena Gereja Tuhan Adalah Tubuh Kristus Amin Tapi Kalau Semua Maunya Jadi Tangan Terus Jalannya Pakai Apa Kalau Gereja Tuhan Atau Kita Satu Dengan Yang Lain Kita Pengennya Sama Semua Jadi Kaki Supaya Bisa Berlari Terjadi Apa Unity Is Not Uniformity Unity Is Corporate Humility Corporate Humility Itu Apa Sebuah Kerendahan Hati Yang Dilakukan Secara Corporate Corporate Itu Apa Sama Sama Jadi Kalau Kita Saling Merdakan Hati Satu Dengan Yang Lain Alangkah Indahnya Bapak Ibu Saudara Amen Memang Hal ini Tidak Mudah Karena Bagaimanapun Setiap Kita Akan Merasa Bahwa Oh Tapi Kan Dia Kayak Gini Suka Ini Aku Gak Suka Terus Gimana Aku Punya Satu Cerita Bapak Ibu Saudara Disini Ada Ibunda Tercinta Ibunda Tercinta Itu Kalau Makan Sukanya Yang Berkuah Terus Yang Pedas Pedas Ibaratnya Kalau Di Kalau kita bisa bilang Tipikal Orang Sunda Sukanya Yang Kuah-kuah Asin-asin Pedas-pedas Dan Seringkali Kalau Kita Di Rumah Duduk Di Satu Meja Makan Bersama Fin Sini Tak Racikin Wih Diracikin Soto Les 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 Pakai Apa Pakai Telur Pakai Ayam Pakai Ini Ini Sudah Tapi Beliau Suka Pedas Saya Tidak Suka Pedas Bapak Ibu Saudara Dan Itu Tidak Bisa Beliau Paksakan Ke Saya Karena Apa Jangan Berarti Harus Mau Harus Suka Soto Ini Paling Enak Harus Pakai Sambal Kalau Tidak Pakai Sambal Tidak Enak Tapi Apakah Kalau Aku Makan Sambal Sambal Terus Aku Pedas Terus Aku Sakit Perut Apakah Itu Tindakan Dari Sebuah Unity Bukan Itu Sebuah Pemaksaan Jangan Dianggap Itu Kita Harus Sama Harus Seragam Satu Dengan Yang Lain Untuk Kita Yang Namanya Merasakan Sebuah Unity Kesatuan Kita Satu Penderitaan Bro Sorry Saya Tidak Yang Menderita Jadi Unity Itu Bukan Sebuah Keseragaman Jadi Satu Sama Lain Ketika Kita Mau Merdahkan Hati Kita Merdahkan Diri Kita Mendengarkan Nasihat Mendengarkan Lagi Dari Orang Lain Jadi Kita Akan Dengan Keredahan Hati Bisa Menerima Masukan Amin Kalibrasi Apa Saja Yang Perlu Kita Perhatikan Yang Pertama Pastinya Dan Tentunya Yang Wajib Harus Mesti Adalah Kalibrasi Hati Kita Terhadap Tuhan Sikap Hati Kita Dengan Tuhan Menentukan Nah Untuk Mengkalibrasi Hati Kita Dengan Tuhan Artinya Kita Harus Benar-benar Mengenali Dia Memahami Siapa Tuhan Kita Yang Pertama Tuhan Kita Adalah Penebus Dosa Kita Berarti Artinya Bapak Ibu Saudara Kita Semua Disini Adalah Pemenang Amin Karena Tuhan Sudah Tebus Dosa Kita Next Tuhan Kita Adalah Allah Yang Berkomunikasi Dan Kalau Kita Baca Di Alkitab Sangat Banyak Dan Sangat Sering Tuhan Berbicara Dan Bukan Hanya Itu Tuhan Bisa Gunakan Sebuah Perumpamaan Untuk Berbicara Tuhan Bisa Berikan Sebuah Tanda Dan Juga Mujizat Hal-hal Yang Kecil Seringkali Adalah Menjadi Cara Untuk Dia Berkomunikasi Bagi Setiap Kita Amin Berarti Tidak Bisa Lagi Kita Berkata Bahwa Oh Tuhan Aku kan Bukan Kayak Si A Si B Yang Bisa Wow Mendengar Suara Tuhan Dengan Sangat Jelas Audible Atau Tuhan Aku kan Bukan Pendeta Itu Dia Sudah Terlalu Saktilah Lihat Orang Nunjuk Orang Bisa Langsung Bilang Wah Seperti Ini Seperti Itu Mendengarkan Semua No Kita Semua Sama Bapak Ibu Saudara Kita Semua Memiliki Allah Yang Sama Artinya Apa Kita Bisa Berkomunikasi Hanya Caranya Bisa Berbeda Itulah Gunanya Kita Tadi Gunakan Alkitab Untuk Menjadi Sumber Pegangan Kita Dari Situ Tuhan Berbicara Bahkan Dari Pemimpin Bahkan Dari Teman Bahkan Dari Roh Kudus Sangat Banyak Karena Allah Kita Allah Yang Berkomunikasi Bahkan Tuhan Allah Yang Menginginkan Hubungan Pribadi Dengan Kita Dan Dia Adalah Bapak Yang Baik Bukan Bapak Yang Jahat Jadi Udah Lengkap Banget Kita Anak Dia Bapak Hubungannya Udah Kelihatan Dan Dia Ingin Berkomunikasi Dia Ingin Personal Relationship Atau Relationship Yang Pribadi Artinya Apa Heart To heart Hati Kehati Kita Bisa Ngobrol Sama Tuhan Dan Kita Semua Sama Memiliki Sebuah Privilege Yang Sama Untuk Kita Menjadi Sebuah Anak Dan Hal Ini Harus Kita Remind Kita Ingatkan Terus Kediri Kita Sendiri Eh Ingat Ingat Kita Ini Anaknya Kita Ini Anaknya Artinya Apa Artinya Kita Punya Akses Sama Tuhan Amin Yang Berikutnya Adalah Nature Nature Dari Tuhan Adalah Siapakah Tuhan Kita Yang Kita Tidak Sanggup Jadi Seperti Dia Ini Kita Harus Pahami Bahwa Tuhan Ini Way Too Great Way Too Awesome Sangat Hebat Sangat Berkuasa Dia Kita Tidak Sanggup Bapak Ibu Saudara Jadi Seperti Dia Beda Nature Dengan Karakter Karakter Adalah Siapakah Tuhan Kita Yang Kita Bisa Miliki Karakternya Nah Ini Ada Contohnya Kalau Nature Itu Tuhan Tidak Terbatas Kita Tau Tuhan Sangat Limitless Atau Nothing Is Impossible Kita Sering Nyanyi Nothing Is Impossible Tuhan Itu Tidak Ada Limitnya Tuhan Omnipresent Dia Bisa Hadir Dimanapun Kapanpun Dan Tuhan Itu Mengetahui Segalanya Dan Dia Adalah Tuhan Yang Omnipoten Atau Yang Maha Kuasa Tapi Berbeda Dengan Karakter Karakter Itu Adalah Oh Ini Karakter Karakter Tuhan Yang Kita Bisa Miliki Kalau Kita Rindukan Kita Bisa Penuh Kasih Kudus Berhikmat Setia Adil Mengampuni Berbelas Kasihan Memberi Anugerah Kita Bisa Memiliki Hati Bapak Atau Menjadi Bapak Yang Baik Ada Quote Lagi Nah Kalau Ini Tidak Bapak Disini Seberapa Kita Mengenal Tuhan Akan Sangat Menentukan Cara Kita Menyembah Ini Quote Yang Saya Dapatkan Dari Tuhan Dan Kenapa Kok Ini Sangat Berbicara Saya Saya Pernah Cerita Ini Dan Juga Kemarin Waktu Saya Dijemput Dari Semarang Saya Sempat Ngobrol Dengan Salah Satu Rekan Dari Worship Leader Disini Kita Ngobrol Walaupun Itu Subuh Saya Dijemput Jam Setengah Empat Pagi Tapi Kita Tidak Ngantuk Sama Sekali Karena Kita Memiliki Topik Pembicaraan Atau Obrolan Yang Sangat Seru Mengenai Ini Bapak Ibu Saudara Nah Seringkali Aku Sendiri Atau Hatiku Itu Merasa Sudah Memiliki Standar Dulu Waktu Aku Pertama Kali Ke LA Bapak Ibu Saudara Datang Kesana Semua Lagunya Bahasa Inggris Dan lagu-lagunya Banyak Yang aku Tidak Paham Terus Cara Penyembahannya Jauh Berbeda Caranya Berbeda Alat Musik Berbeda Stilenya Sudah Beda Terus Terus Bahkan Seringkali Tidak Lengkap Tim musiknya Jadi Bayangkan Ada drum Ada piano Ada gitar Tapi Tidak ada Bass Kalau disini Yang pernah Ngeband Itu Sebenarnya Tidak Boleh Hukumnya Dalam Sebuah band Ibaratnya ya Itu Unwritten rules Atau Aturan Aturan Yang Tidak Tertulis Karena Apa Karena Bass Ini Kayak Detaknya Ini Untuk Berbarengan Apa Kalau Bahasanya Kawin Sama Dram Betul Nah Nah Itu Disana Itu Kayak Begitu Aku Di LA Menyembah Itu Ikut Press and Worship Isinya Nyinyir Bapak Ibu Saudara Orang Enak Tau Ya Terus Wah Kok Kayak Gini Di hati Ini Mulai Wah Kok Tidak Seperti Yang Biasanya Kok Tidak Gini Tidak Gitu Sampai Berapa Hari Aku Tetap Merasa Bahwa Wah Aku Kalau Di Gereja Sudah Terbiasa Dengan Full Musik Yang Wah Luar Biasa Ini Gak Ada Apa-apanya Yang Terjadi Apa Bapak Ibu Saudara Belum Sampai Seminggu Tuhan Hancurkan Dan Injak Injak Semua Kesombongan Karena Tuhan Bicara Keras Dia bilang Kalau Kamu Tidak Bertobat Aku Tidak Bisa Bekerja Tuhan Bila Kalau Kamu Tidak Bertobat Reset Hatimu Aku Tidak Bisa Bekerja Terus Aku Minta Ampun Sama Tuhan Tuhan Ampuni Aku Aku Tidak Mau Membatasi Engkau Tadi kan Kita Udah Lihat Tuhan Limitless Tuhan Tidak Bisa Dibatasi Tapi Kita Dengan Ini Mau Membatasi Tuhan Terus Kita Bilang Terus Tuhan Gak Bisa Harus Gini Harus Gini Harus Gini Musik Itu Harus Keras Yang Duduk Di Depan Kopingnya Harus Sakit Mohon Maaf Ini Bukan Konser Metal Standar Kita Bukan Itu Standar Kita Tuhan Kalau Kita Melihat Tuhan Kita Seperti Itu Mohon Maaf Apa Bedanya Dengan Tua Yang Setiap Hari Berkumandang Sekeras Itu Apa Bedanya Dan Tuhan Tegur Saya Sedemikian Rupa Terus Aku Bilang Tuhan Ampuni Aku Yang Sombong Ini Tuhan Tolongi Hatiku Riset Hatiku Kalibrasi Lagi Terus Aku Bilang Tuhan Oke Tuhan Ampuni Aku Aku Rendahkan Hatiku Di Hadapan mu Tolong Tuhan Bekerja Dan ketika Aku bilang Tuhan Aku Bertobat Apa Yang terjadi Bapak Ibu Saudara Mau Kapanpun Dimanapun Aku Datang Pelayanan Penyembahan Apapun Siapapun Yang Nyanyi Tuhan Yang Tadi Omnipresent Dia Bisa Hadir Kapanpun Dimanapun Aku Bisa Merasakan Itu Pernah Satu Kali Kami Pergi Ke Gereja Pedalaman Aku Gak Tau Orangnya Nyanyi Apa Bapak Ibu Saudara Musiknya Itu Pake Campur Alat Tradisionalnya Tapi Tapi Karena Hatiku Jadi Setiap Kita Ketika Kita Datang Hati Kita Kalibrasi Dulu Sama Tuhan Setiap Kali Kita Datang Ke Gereja Siapapun Yang Main Musik Siapapun Yang Nyanyi Bukan Tergantung Mereka Bukan Tergantung Cara Mereka Bukan Tergantung Semegah Apa Ada Satu Pengalaman Yang Baru-baru Ini Dan Pertama Kali Saya Pelayanan Di Yud Biasanya Saya Ikut Orang Tua Ikut Papa Mama Kami Pelayanan Di Ibadah Umum Atau Di Yang Dewasa Satu Kali Ini Saya Datang Untuk Pelayanan Di Yud Dan Leadernya Ngobrol Sama Aku Kan Vin Tapi Gini ya Vin Sorry Tempat Kita Kalau Yud Banyak Pelayanan Yang Belajar Jadi Orang Orang Belajar 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 Main Musik Supaya Apa Supaya Bisa Praktek Maksud Aku Belang Oh Ya Bagus Malahan Tidak Masalah Karena Regenerasi Itu Penting Perlu Ya Kan Bagus Bagus Tidak Apa It's Okay Aku Bilang Ya Jadi Nanti Sorry Ya WL Ini Ada Satu Anak Dia Lagi Belajar Gini Aku Bilang No It's Okay Bapak Bapak Saudara Tau Ketika Saya Menghadiri Malam Hari Itu Ya WL Ini Lucu Ya Kadang Ada Masih Groginya Masih Ragunya Masih Masih Lucu Ibarat Bahasa Ini Terus Kadang Masih Salah Kadang Fales Kadang Ketawa-ketawa Sama temennya Cuman Itu tidak pernah Membatasi Karena aku Datang Aku tahu Bahwa hatiku Datang Untuk Menyembah Walaupun Dengan Dia Yang Memimpin Tiba-tiba Ada Satu Lagu Dan Aku Percaya Semua WL Itu Bapak Saudara Milih Lagu Tidak Sembarangan Dan Aku Percaya Orang Anak Ini Berdoa Dan Dia Dapatkan Lagu Itu Dan Ketika Lagu Itu Dinyanyikan Aku Tidak Peduli Musiknya Yang Sangat Biasa Atau Apapun Aku Tidak Peduli Tapi Karena Lagu Itu Melalui Lagu Itu Aku Lagi Duduk Bapak Saudara Tuhan Berbicara Menyentuh Hatiku Dan Aku Nangis Mungkin Orang-orang Lain Tidak Ada Yang Nangis Tapi Karena Ketaatan Dia Buahnya Adalah Tuhan Bisa Menyentuh Hatiku Sering Kali Kita Wah Tuhan Aku Sudah Berdoa Aku Dapatnya Lagu Ini Kok Aduh Kok Wong Ngedo Turu Ya Belum Tentu Loh Jangan-jangan Di antara Orang-orang Yang Tidak Sepertinya Tidak Merasakan Apa-apa Atau Hanya Menyembah Dengan Biasa Jangan-jangan Jangan-jangan Ada Orang-orang Yang Bertobat Satu Dua Orang Siapa Yang Tau Atau Yang Lagi Streaming Hanya Karena Satu Dua Lagu Jadi Bapak Ibu Saudara Kalau Kita Mengenal Tuhan Tuhan Itu Bisa Ngomong Kok Sama Setiap Orang Dengan Cara Apapun Betul Kalau Kita Mengenal Tuhan Kalau Kita Kenal Tuhan Kita Tidak Ada Lagi Yang Namanya Yang Main Piano Harus Mas Deni Supaya Supaya Lebih Megah Tidak Ada Lagi Yang Namanya Yang WL Harus Si A Yang WL Harus Si B Atau Orang Lagi Berdiri Disini Nyanyi Turun Turun Ganti WL Tidak Mau Aku Harus Cip Meta Misalnya Selama Ini Kamu Melihat Tuhan Itu Seberapa Kita Melimit Tuhan Itu Seberapa Apakah Cip Meta Bisa Menggantikan Tuhan Kehadirannya Misalnya Ini misalnya Apakah WLCB Mas Edra Mas Edra Tolong Mas Nyanyi Supaya Hadirat Tuhan Lebih Ngangkat Apa Mas Mas Edra Bisa Menggantikan Tuhan Pertanyaannya Kebali Lagi Kenalkah Kamu Dengan Tuhan Mu Itu Yang Kamu Bisa Limit Kenalkah Sekarang Aku Mau Tanya Mas Denny Apa Yang Anda Makan Setiap Hari Nasi Bapak Ibu Saudara Apa Yang Anda Makan Setiap Hari Nasi Kecuali Cip Meta Tapi Dia Tetap Bukan Tuhan Dan Dia Tetap Tidak Bisa Menggantikan Tuhan Betul Walaupun Beliau Tidak Makan Nasi Mas Jenny Apakah Anda Perlu Tidur Dalam Setiap Harinya Perlu Apakah Bapak Ibu Saudara Perlu Tidur Dalam Setiap Harinya Cip Meta Apakah Perlu Kita Semua Sama Tapi Kalau Kita Kenali Betul Betul Tuhan Kita Tidak Ada Yang Bisa Melimit Setiap Hatimu Tidak Ada Yang Bisa Melimit Bagaimana Tuhan Bekerja Dalam Setiap Kehidupan Kita Amin Amsal 27 Ayat Yang Ke 17 Besi Menajamkan Besi Orang Menajamkan Sesamanya Jadi Dan aku pernah Ngobrol Dengan Beberapa Orang Juga Mengenai Ini Bahwa Besi Itu Menajamkan Besi Bukan Menghancurkan Atau Melukai Besi Yang Lain Betul Tapi Menajamkan Karena Apa Karena Kembali Ke yang Tadi Kita Dengan Satu Dengan Yang Lain Harus Didasari Dengan Kasih Jadi Konflik Itu Adalah Hal Yang Wajar Dan Tidak Dapat Dihindari Aku Tidak Suka Pedas Mama Suka Pedas Terjadi Konflik Itu Wajar Itu Sebuah Konflik Tapi Konfrontasi Berdasarkan Kasih Itu Adalah Sebuah Pilihan Kenapa Harus Berdasarkan Kasih Karena 1 Korintus 13 1-4 Berkata Sekalipun Aku dapat Berkata-kata Dengan Semua Bahasa Manusia Dan Bahasa Malaikat Tetapi Jika Aku Tidak Mempunyai Kasih Aku Sama Dengan Gong Yang Berkemandang Dan Canang Yang Gemer Incing Sekalipun Aku Mempunyai Karunia Mengetahui Segala Rahasia Dan Memiliki Seluruh Pengetahuan Dan Sekalipun Aku Memiliki Iman Yang Sempurna Untuk Memindahkan Gunung Tetapi Jika Aku Tidak Mempunyai Kasih Aku Sama Sekali Tidak Berguna Dan Sekalipun Aku Membagi-bagikan Segala Sesuatu Yang Ada Padaku Bahkan Menyerahkan Tubuhku Untuk Dibakar Tetapi Jika Jika Apa Aku Tidak Mempunyai Kasih Sedikitpun Tidak Ada Fahidahnya Bagiku Kasih Itu Sabar Kasih Itu Murah Hati Ia Tidak Menegahkan Tidak Tidak Sombong Jadi Kalibrasi Kita Kalibrasi Hati Kita Dengan Sesama Ini Harus Dan Wajib Didasari Oleh Kasih Karena Kalau Enggak Jadinya Nanti Kita Menghakimi Atau Hal Yang Sangat Berbahaya Itu Adalah Jadinya Gosip Gosip Ini Bapak Ibu Saudara Dalam Bahasa Greek Atau Yunaninya Blas Pemeo Yang Artinya Speak Evil Atau Berkata-kata Jahat Jadi Seringkali Kita Tidak Berani Ngomong Sesuatu Ke Seseorang Tapi Kita Ngomong Di Belakang Itu Artinya Kita Sedang Berkata Kata Jahat Tentang Orang Lain Jadi Kita Harus Kalibrasi Lagi Tuhan Apakah Aku Sudah Cukup Mempunyai Kasih Untuk Sesamaku Ini Kalibrasi Hati Kita Terhadap Sesama Amin Bapak Ibu Saudara Dan Yang Terakhir Adalah Kalibrasi Hati Kita Nah Ini Yang Ketiga Ini Cukup Topik Yang Cukup Sensitif Kalibrasi Hati Kita Terhadap Uang Matius 6 Ayat Yang Kedua 24 Tak Seorang Pun Dapat Mengabdi Kepada Dua Tuhan Karena Jika Demikian Ia Akan Membenci Yang Seorang Dan Mengasihi Yang Lain Atau Ia Akan Setia Kepada Yang Seorang Dan Tidak Mengindahkan Yang Lain Kamu Tidak Dapat Mengabdi Kepada Allah Dan Kepada Mamon Ini Topik Yang Sensitif Topik Yang Sering Viral Tapi Ini Adalah Topik Yang Penting Apa Yang Dimaksud Dengan Mengabdi Jadi Sebagian Dari Ini Aku Kutip Dari Kotbah Salah Satu Temanku Salah Satu Teman Baik Di Jogja Tapi Ini Aku Akan Sekedar Mengutip Boleh Kembali Lagi Nah Yang Dimaksud Dengan Mengabdi Bapak Ibu Saudara Jadi Mengabdi Atau Pengabdian Ini Artinya Adalah Menghamba Menghambakan Diri Dan Berbakti Aspek-aspek Dari Pengabdian Itu Ada Tiga Ini Aku Sangat Terberkati Aku Nonton Videonya Jadi Kalau Perjalanan Keluar Kota Aku Nyetel Youtube Aku Dengerin Kotbah Aspek Pengabdian Ini Cinta Percaya Dan Melayani Nah Ketika Kita Mengabdi Kepada Mamon Itu Kita Seperti Sedang Mencintai Kayak Apa Sih Kayak Memikirkan Uang Terus Bagaimana Cara Dapatkan Uang Lalu Kita Iri Kalau Orang Lain Punya Uang Lebih Banyak Terus Pagi Siang Malam Tuhan Sorry Bukan Tuhan Lagi Karena Mengabdi Itu Jadi Bukan Tuhan Lagi Bukan Tanya Tuhan Tapi Pagi Siang Malam Yang Dibikirkan Gimana Supaya Dapat Uang Lebih Banyak Uang 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 Lagi Karena Cinta Dan Yang Kedua Percaya Percaya Ini Apa Punya Uang Menjadi Rasa Aman Kita Dalam Hati Wih Gak Apa Ada Uang It's Okay Merasa Aman Padahal Tahun 2020 2021 Sudah Membuktikan Adanya Pandemi Bahwa Uang Tidak Bisa Menyelamatkan Siapapun Betul Kaya Miskin Di Zaman Pandemi Semua Bisa Kena Dan Uang Tidak Menjamin Mungkin Hanya Bisa Mengeksten Atau Membantu Tapi Tidak Pernah Bisa Menjamin Keselamatan Jadi Kalau Kita Masih Percaya Sama Uang Berarti Artinya Hati Kita Masih Mengabdi Dengan Mamun Yang Terakhir Adalah Melayani Ini Lebih Ngeri Lagi Menjual Diri Kita Kepada Kekayaan Akhirnya Hidup Kita Mentak Hati Uang Hidup Bagi Uang Kita Melayani Uang Sebagai Tuhan Dua Timoteos 3 Ayat 1 Sampai 2 Ketahuilah bahwa Hari-hari terakhir Ini yang tadi ya Jadi bukan hanya manusia Mencintai dirinya sendiri Tapi Jadi hamba uang Jadi Mengagumi uang Mencintai Sedemikian rupa Saya akan tutup Dengan satu kesaksian Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Semua tahu Waktu Peresmian Sinode JKI Di gereja ini Saya juga berada Di sini Dan Dengan beberapa Orang yang Kami Di hadapan Tuhan Untuk Ditabiskan Menjadi pendeta muda Dan Waktu itu Didoakan oleh Pak Adi Sutanto Dan sejak detik itu Waktu itu ya Aku masih sangat Menggebu-gebu Rasanya Sangat Luar biasa Tuhan Aku menyerahkan Hidupku Jadi hamba Tapi berjalannya Waktu Berjalannya Waktu Intimidasi Mulai datang Ya kan Lalu Rasa iri Mulai datang Melihat orang-orang Yang bekerja Sebegian rupa Sukses Dalam usaha Memiliki Apa? Uang Yang banyak Yang sepertinya Adalah sebuah Jaminan Dan yang sepertinya Adalah sebuah Rasa aman Wah Dengan uang Yang banyak Sudah siap Untuk Berkeluarga Dengan uang Yang banyak Akan sudah siap Untuk Memberi nafkah Pada keluarga Wih Sedemikian rupa Iri hati Lalu melihat Mulailah Rasa intimidasi Itu masuk Terus Kalau Mau hidup Jadi pendeta Mau kerja apa Uangnya dari mana Mau berharap Dari apa Dari siapa Intimidasi Masuk Mulai berpikir Mulai Aku kerja Apa Golek duit Piy Pagi Siang Sore Malam Golek duit Piy Golek duit Piy Udah gak mikir Tuhan ya Duh Tuhan Besok lah Tuhan Sabtu Minggu lah Senin sampai Jumat Duit Satu minggu Nanti aku Tuhan Itu kejadian Dan Memang Tuhan Bukakan beberapa Jalan Salah satunya Melalui hobiku Yaitu Ikan Yang aku mix Jadi satu Dengan hobiku Yang bikin Suka bikin video Jadilah Aku konten Konten ya Sekarang Zaman Sekarang Sangat banyak Yang namanya Konten creator Pembuat konten Jadi youtuber Wih Memang Tuhan Bukakan jalan Bapak-Ibu saudara Tuhan Pertemukan dengan Orang-orang yang Aku sebagai Yang baru start Tapi Tuhan Ketemukan dengan Orang-orang yang Sungguh luar biasa Importir-importir Barang dan segala macem Orang-orang yang Mau kasih endorsement Orang-orang yang Mau Bayar untuk Mempromosikan Dan segala macem Memang betul Dan dari situ Mulailah Yang namanya Hati ini Sudah Arahnya Mengabdinya Kepada Mamon Dan ada kan Di Alkitab Ada dikatakan Dimana Hartamu Berada Disitu Hatimu Berada Dan aku Mulai Wih Gimana nih Ngobrol Satu sama lain Dengan teman-teman Gimana Bisnis Bisnis ikan Yang lagi rame Apa ini Teman-teman berkata Oh Investasinya ini Beli ikan ini Gini Bikin Tempatnya Yang gini Pokoknya Ini bagus nanti Bapak-bapak Saudara tahu Saya habiskan Puluhan juta Dari Dari Segala penghasilan Yang ada Dan saya habiskan Puluhan juta Dari Tabungan Saya ambil Karena apa Karena aku bilang Wih Karena temanku bilang Ini adalah investasi Wah Berarti kalau investasi kan Wah ini Nanti masa depan Cerah ini Tapi saya terlalu Menaruh itu Sampai hatiku itu Disitu Dan satu kali Aku tidak pernah sadar Kalau Itu sebenarnya Aku sedang Mengabdi Atau Menghamba Dengan uang Satu kali Tidak ada Hujan Tidak ada Angin Ibaratnya Saya pergi Keluar kota Itu Aquarium itu Tak pasangin CCTV semua Bapak-Ibu Karena ikannya Puluhan juta Jadi tak pasangin CCTV Nanti kalau Ada apa-apa Tak lihat Tak hubungi Orang rumah Nah itu kamu Yang benar dong Sudah dikasih makan Belum tuh ikannya Itu ikannya kok Gini Namanya CCTV itu Kan bisa dikasih notifikasi Sekarang ada wifi Begitu Notifikasi CCTV Tiap kali itu muncul Itu jadinya Harus buka HP Lagi nyetir Buka HP Lihat Siapa ini lewat Sudah makan Belum nih ikanku Karena apa Karena segitu Hatinya tuh Percaya Bahwa Ini uangku Tak taruh sini semua nih Sangat basah Sangat Sangat banyak uangku Yang tak taruh disini Ibaratnya Dan aku tidak Menyadari itu Bapak-Ibu saudara Tiba-tiba Satu kali Ketika aku lagi Di luar kota Dilaporin Sama Anak buahku Kok ini ikannya kok Gini 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 Waduh Mana videoin Ikannya gak mau makan Ikannya kok Tiba-tiba Sakit Gini 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 Wah Kemerungsung Stress Gak karu-karuan Karena apa Hatinya Hatinya disitu Yang dipikiran apa Aduh Duitku Melayang John Akhirnya emosi Kamu itu yang benar Kan udah Aku ajarin Gini 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 Gak paham Wah Marah Emosi Kemerungsung Gak ada lagi Yang namanya berdoa Karena Karena Hatinya disitu Dan itu Tuhan izinkan ya Dalam Satu Satu dua hari lah Dalam satu minggu Sekitar ada Mungkin lima ekor ikan Puluhan juta Mati semua Ludes hilang kayak Kayak uap Yang tadinya Dibayangkan akan menjadi Sebuah investasi Ya Tapi kembali lagi Aku bersyukur Karena dengan itu Cara Tuhan Untuk apa Mengkoreksi Tadi dibilang Ada firman Ada alkitab Ada ayat yang tertulis di alkitab Gunanya untuk apa Untuk mengkoreksi hati kita Untuk kalibrasi lagi hati kita Supaya Bapak-bapak-bapak saudara Boleh aku minta tim warship naik Supaya Kembali lagi Hati kita Kita arahkan Hanya mengabdi Kepada Yesus Tuhan kita Amin Bapak-bapak saudara Supaya kita hidup Dalam kebenaran Ayat yang tadi dikatakan Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat Untuk mengajar Jadi alkitab itu Untuk mengajari kita Untuk menyatakan kesalahan Supaya kita itu sadar Eh Ternyata hatiku selama ini salah Untuk memperbaiki kelakuan Untuk mendidik orang Dalam kebenaran Jadi untuk kita Kembali hidup dalam kebenaran lagi Hari demi hari Kalibrasi lagi hati kita Amin Bapak-bapak saudara Boleh aku minta nyanyikan lagu ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!